Intinya setiap hari selalu ada komunikasi antara yang mencintai dan yang dicintai Itu sudah pasti kalau namanya saling mencintai Nah seringkali kita menyebut dia sang pencipta sebagai sang maha cinta Nah kira-kira kalau betul dia adalah sang maha cinta Dia berbicara gak dengan anda? Dia berkomunikasi gak dengan anda? Sang pencipta itu setiap saat berkomunikasi dengan kita Nah ini sekarang saat saya bacok nih teman-teman ya Saat saya berbicara, saat saya bernafas, tangan saya bisa bergerak Ini karena ada komunikasi yang sangat intens Antara sang pencipta dengan jiwa raga saya Halo what's wrong ketemu lagi Mas aku mau tanya lagi nih Apa pandangan Mas Puran atau pendapat Mas Puran tentang fenomena yang terjadi saat ini? Mulai dari General Sambo Terus ada Mas Marcel Sang pesulat merah Dengan kaitan fenomena alam Gimana itu? Wow ini pertanyaan yang sangat bagus Jadi memang begini Pak Kalau dari sisi spiritual ya Seluruh dunia ini kan sebenarnya satu kesatuan Kemanunggalan Atau bisa dibilang ibaratnya jaring laba-laba raksasa Jadi tidak ada satu kejadian tertentu di wilayah yang tertentu Yang lepas begitu saja dengan kejadian-kejadian yang lain Nah jadi demikian juga dengan kabar yang belakangan ini mulai ramai ya Di Nusantara ini Mulai dengan munculnya fenomena pesulat merah Atau Mas Marcel Radival Yang mulai membongkar Kedok-kedok Yang mengatasnamakan agama Jadi yang dilakukan seperti Gus Samsudin di Melintar itu misalnya Itu kan mengatasnamakan agama Membawa-bawa ayat kitab suci Membawa Allah dan semacamnya Untuk melakukan praktek-praktek kebohongan publik Nah juga Di waktu yang terkemudian Muncul juga kabar yang sangat menyedihkan ya Khususnya di dunia Organisasi tukang bersih-bersih Atau kita nyebutnya Polri ya Polisi Republik Indonesia Yang dianggap sebagai Kelompok atau golongan orang-orang yang bisa dianggap sebagai Orang-orang yang bersih Orang-orang yang memegang takut keadilan Orang-orang yang oleh banyak masyarakat dijadikan panutan Ternyata terbongkar di dalamnya ada geng mafia Yang diketuai oleh jenderal Sambung Dan juga melibatkan beberapa jenderal-jenderal lainnya Nah jadi ini fenomena Pembongkaran kalau menurut saya ya Jadi dari sisi kacamata spiritual Kita melihat bahwa Warga NKRI Dan kebetulan juga ini kan Fenomenanya mendekati dengan Perayaan kemerdekaan kemarin ya Bulan Agustus Bulan Juli, bulan Agustus Muncul fenomena ini Marcel Radival dengan membongkar Dukun-dukun abal-abal itu Ustadz abal-abal Yang mengatasi amakan agama Juga muncul Pak jenderal sambung dengan Gangsternya itu Nah ini momennya pas di sekitaran Perayaan kemerdekaan Yang dalam bahasa Apa ya Bahasa simbol ya Sebenarnya dunia sedang ingin memberitahu kita Khususnya warga negara Indonesia Supaya kita semakin berhati-hati Semakin waspada Supaya jangan gampang percaya Terutama dengan orang-orang yang dianggap suci Atau yang dianggap sebagai pantan Yang mengatasnamakan agama Mengatasnamakan Allah Mengatasnamakan Tuhan Dan juga orang-orang yang mengatasnamakan Kekuasaan-kekuasaan yang dianggap Yang oleh masyarakat dianggap Dikultuskan ya Seperti polisi Sebuah lembaga yang begitu Gibor mati Dipuji banyak orang Dan ternyata isinya adalah tidak lebih Daripada bangsat-bangsat Dan bajingan-bajingan berjubah Bajingan-bajingan berdasi Penjahat-penjahat berjubah agama Bangsat-bangsat berjubah pangkat Dan jabatan-jabatan strategis Inilah yang terjadi Nah jadi begitu mbak Jadi Fenomena Dunia ini selalu berkaitan satu dengan lain Dan sebenarnya dalam tanda kutip ya Ini suatu firman Atau Pernyataan dari pemilik alam semesta ini Jadi pemilihan semesta ini kalau berfirman kepada kita itu kan banyak cara Kalau dalam bahasa Yunaninya disebutnya Logos Ada orang yang juga firman Atau kalimat tulok Allah itu kan atau Tuhan itu kan bukan berwujud fisik ya Bukan materi Bukan kayak manusia Berfirman oh berarti ada suaranya ngomong Kita dengar pakai telinga Bukan begitu Ini juga orang sering salah Ketika mendengar firman Allah itu dianggapnya tulisan yang ada di kitab kita Atau suara Allah berfirman kepada Nabi Musa Kepada Nabi Isa Kepada Nabi ini Nabi itu Itu kan bayangan banyak orang Tapi kalau kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Atau yang dalam bahasa Ibrani sebut Seperti Yehova Yahweh Sang Maha Arda Atau sang yang midiwaser Yang bukan mahluk Bukan bermateri Jadi ya tentunya bahasanya juga tidak selalu harus dengan bahasa logat-logat manusia terbentuk Misalkan ketika sang mencipta berfirman kepada Pohon Apakah dia mau Oke Pohon Ayo berfotosintesa Ayo akar tunggu Apakah benar-benar tidak Tapi dengan bahasa roh atau bahasa rasa Ketika sang mencipta berfirman kepada burung Kepada binatang Kepada Makhluk-makhluk di air Firman ini kan juga bukan firman berbentuk tulisan Bentuk kitab Mau berfirman kepada binatang di laut Bikin kitab suci Dimasukin ke lautan Dua orang ini ternyata pemborong Penipu Ataupun seperti juga yang terjadi sekarang di Kasus Polri Yang oleh banyak manusia Yang termini sebagai orang-orang yang Bermartabat Bermartabat Berhargati Berharkat Dan martabat ini Berpangkat Berjabat Ternyata tidak lebih oleh alam semesta Dimokal Mereka yang mengaku bermartabat Berharkat Berjabat Ternyata tidak lebih dari Para bangsat Bangsat belakang Ini alam semesta yang memberikan Inilah bahasa alam Firman dari alam semesta Firman Allah Yang memberitahu kita semua Supaya manusia itu lebih apa ya Lebih tajam lagi Jadi jangan selalu mengandalkan Panca indera belakang Dengar kabar Baik Kabar Orang dianggap suci Masuk ke telinga kita Atau kita melihat Orangnya keren Baik Gagak Ganteng Seperti Pak SBY Saya disolimi Saya terolimi Orangnya sopan Santun Baik Tapi kita semua sudah dipamerkan Beberapa tahun terakhir Bagaimana sebenarnya Orang-orang yang seperti itu Nah belakangan ini Yang kasusnya Polri Jenderal Sampu Ini juga bagus Dalam tanda kutip ya Bagus memberitahu kita Yang terbiasa tertipu oleh Panca indera Kita biasa tertipu Dengan pangkat Dengan jabatan Dengan herkat Martabat Dengan pangkat Dengan baju-baju Dengan seragam Dengan hal-hal yang dibangga-banggakan oleh manusia Ternyata dalamnya tidak lebih daripada Kebobroan-kebobroan Gangster-gangster Mafia-mafia Berjubah Tidak lebih daripada itu Dan ini bahasa alam Semesta Nah Hendaklah jiwa setiap kita Mulai sekarang Mulai lebih Berhati-hati Maka kalau di Jawa itu Ada orang yang sering dikatakan Eling lang waspordo Jadi kita harus selalu ingat Eling dan Waspada Jangan mudah Tidak percaya Tapi juga jangan mudah percaya Jadi kalau ada sesuatu itu Betul-betul Diteliti Dengan seksaman Dipriksa dengan hati-hati Kemudian Dipastikan dulu Jadi istilahnya Tabayun Tabayun itu artinya Meneliti Dengan seksaman Memperhatikan Memastikan Dan baru kemudian Bisa berkesimpulan Ya jadi sekali lagi Buat saya Ini sebuah fenomena yang Harus menjadi Perlindungan banyak orang Dan membangkitkan kesadaran Supaya orang sadar bahwa Sang maha pencipta itu Sama setiap hari Bahkan setiap saat itu Berfirman kepada kita Jadi ada satu kesalahan juga Yang sering orang kadang Gagal paham begini Bahwa Firman sang pencipta itu Setiap saat Berbicara kepada kita Jadi bukan zaman dulu Kepada nabi ini Nabi itu Kemudian ditulis orang Sekarang sudah tidak berfirman Ini salah kaprah Bayangkan Kita nyabut dia Sang maha pencipta Sang maha kasih Sang maha cinta Lah masa kalau namanya Cinta sama anda Cinta sama saya Terus dia berfirmannya Dulu-dulu saja Ya misalkan mbak punya Anak Atau punya orang tua lah Orang tua anda sayang sama anda Kira-kira kalau namanya sayang Tiap hari dihubungi enggak Kalau zaman dulu ya mungkin Dilos Diajak ngombrol Diajak bicara Diajak bincang-bincang Kalau zaman sekarang mungkin bisa pakai Sosial media Halo nak apa kabar Lagi ngapain Kemudian upload foto ya Intinya setiap hari Selalu ada komunikasi Antara Yang mencintai Dan yang Dicintai Itu sudah pasti Kalau namanya Saling mencintai Nah seringkali kita menyebut Dia sang pencipta Sebagai Sang maha cinta Nah kira-kira Kalau betul dia adalah Sang maha cinta Dia berbicara enggak Dengan anda Dia berkomunikasi enggak Dengan anda Ya pasti Sang pencipta itu Setiap saat Berkomunikasi dengan kita Nah ini sekarang Saat saya bacok Ini teman-teman ya Saat saya berbicara Saat saya bernafas Tangan saya bisa bergerak Ini karena ada komunikasi Yang sangat intens Antara sang pencipta Dengan jiwa raga saya Komunikasi lewat apa? Lewat bahasa rasa Lewat nafas Lewat detak jantung Itu sebabnya Di dalam kitab suci Dikatakan Dia lebih dekat Dari urat leher kita Loh ini nyata Ini loh Saya sekarang bisa ngomong Dan telinga anda Bisa mendengar suara saya Adalah bukti nyata Bahwa ada komunikasi Yang sedang terjadi Antara sang pencipta Dengan diri kita Kalau gak ada komunikasi Siar mati Sudah kita Jadi mayat Ya Jadi komunikasi Antara sang pencipta Dengan kita Itu sebenarnya terjadi Setiap saat Setiap detik Nah cuman kan orang berpikirnya Komunikasi itu harus lewat Apa namanya Audio Audible Suara Kan tidak Sebenarnya tidak begitu Komunikasi itu harus terjadi Setiap saat Maka kalau kita paham Yang ditulis dalam beberapa kitab suci Dikatakan Dia lebih dekat Dari urat leher Loh kalau lebih dekat Dari urat leher Berarti nempel dengan kita Bersama-sama kita terus Iya Dalam Bible Yesus berkata Bapak di dalam aku Bapak bersama-sama aku Kata Yesus Sebenarnya kan sudah sangat jelas Ya jadi Firman Allah Pernyataan Allah Itu terjadi setiap saat Dengan kita Dengan seluruh alam semesta Cuman ada makhluk-makhluk yang sadar Tapi banyak yang tidak sadar Loh kenapa Kok bisa tidak sadar Mas Bras Yang tidak sadar Karena pikirannya bangun tidur Yang mikirnya sudah uang Mungkin mikirin hobi Mikirin cita-cita Mikirin binatang piaraan Mikirin mobilnya Mikirin bisnisnya Mikirin selingguannya Mikirin suaminya Mikirin istrinya Mikirin anaknya Jadi tidak sadar Bahwa sejak dia bangun pagi Sampai malam Sampai pagi lagi Itu sang pencipta Itu selalu berfirman Dan menyapa kita Sebenarnya begitu yang terjadi Nah jadi begitu Mbak E Jadi cukup jelas ya Oke jelas banget Semua yang kulakukan Di bawah matahari Harus untuk kita Segala yang ku perlu di atas Pemimpin ini Harus demi cinta Karena adaku Karena lahirku Karena hidupku Semua Karena cinta Aku ada Karena cinta Karena cinta Aku lahirku Karena cinta Aku hidupku Karena cinta Semua Karena cinta Sampai jumpa